Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lilia Maminara Kali ini aku mau berbagi resep semur jengkol legendaris Nah ini bunda, semurnya enak banget Nggak bau jengkol dan ini kenyal banget Bumbunya meresap ke dalam jengkol jadi rasanya mantap Bunda-bunda wajib coba resepnya ya Penasaran bagaimana cara membuat semur jengkol legendaris ini? Tonton terus videonya ya bunda Nah ini bahan utamanya adalah jengkol yang udah aku rebus ya bunda Dan udah aku kupas Nah ini selanjutnya ada kemiri, ketumbat, jinten Dan ini ada pala ya Nah ini palanya kecil segini ya bunda Oke selanjutnya Ini ada daun salam, daun jeruk, serai Nah ini serai nya udah aku geprek Terus cabai rawit, cabai keriting Terus lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih Nah dan lada bubuk Nah inilah bahan-bahan yang harus disiapkan ya bunda Nah untuk bumbu ini, ini kita sangrai ya Nah ini kita sangrai di atas wajan Ini ada ketumbar, ada jinten, ada kemiri, ada pala Nah ini kita sangrai sampai berubah warna ya Oke kalau sudah berubah warna Ini kita matikan kompornya dan kita sisihkan Nah seperti ini hasil sangrai yang sudah kita buat tadi Nah ini kita masukkan ke gelas blender dan kita blender ya bunda Nah ini sudah kita blender Selanjutnya bumbu yang lain yang harus kita haluskan Ada jahe, ada bawang merah Oke kita masukkan semuanya Selanjutnya ada bawang putih, kunyit Nah ini kita masukkan juga cabai rawit Dan cabai keritingnya ya bunda Dan kita kasih air agar nanti hasil blenderannya bisa halus Selanjutnya ini kita blender ya bunda Sampai bumbu ini halus Nah ini hasilnya bumbu yang sudah kita blender tadi Seperti ini Oke kita sisihkan Selanjutnya kita geprek bumbu yang lain Nah ini ada lengkuas Nah lengkuas kita geprek Seperti ini ya bunda Selanjutnya kita geprek juga Sereh Nah ini tadi sudah aku geprek Tapi belum memartis sempurna Ini aku geprek lagi Dan aku ikat seperti ini ya bunda Oke seperti ini Yang satunya juga kita ikat Nah seperti ini Oke selanjutnya Kita geprek untuk jengkol Jengkol ya bunda Untuk jengkol ini Ini kita geprek satu sampai dua kali Pukulan aja ya Jangan sampai terlalu banyak pukulan Nanti dia hancur Nah sampai seperti ini aja Itu cukup untuk kita geprek jengkolnya ya Nah seperti ini ya bunda Ini dengan kekuatan yang ringan aja Jadi gak perlu dengan kekuatan yang keras banget Itu gak perlu ya bunda Oke seperti ini ya Sudah-sudah pasti bisa ya Kita habiskan semua jengkol yang belum kita geprek Nah ini hasilnya seperti ini ya bunda Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita tumis bumbunya Nah ini bumbu halus yang tadi kita blender Itu kita masukkan ke wajan panas Ini biar tujuannya untuk menghilangkan airnya dulu ya bunda Nanti kalau dia sudah tidak ada airnya Baru kita masukkan minyak Nah seperti ini Ini kita masukkan minyak secukupnya Untuk kita numis bumbunya ya Selanjutnya kita masukkan bumbu yang lain Ada lengkuas Ada sereh Terus ada daun salam Ini kita masukkan ya bunda Daun jeruk Juga kita masukkan Oke kita aduk-aduk Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Nah ini kita aduk-aduk lagi Dan kita masukkan jengkolnya ya bunda Oke kita masukkan semua jengkol yang sudah kita geprek tadi Dan kita aduk-aduk Oke seperti ini Dan kita masukkan 200 ml air Nah ini kita aduk-aduk lagi biar bumbunya merata Selanjutnya kita tambahkan garam 1 sendok teh Dan kaldu jamur ya setengah sendok teh Dan kita aduk-aduk Dan ini kita tambahkan kecap manis Untuk kecap manis bisa sesuai selera ya bunda Kalau yang suka manis bisa ditambah lagi Ini aku kasihnya kurang lebih 5 sendok makan ya Selanjutnya kita masak jengkol ini selama kurang lebih 20 menit ya bunda Untuk 10 menit pertama Ini kita buka Dan kita aduk-aduk Biar jengkolnya bisa merata sempurna dengan bumbunya Dan tidak gosong Selanjutnya ini kita tutup lagi Dan kita masak selama 10 menit Jadi total masa 20 menit ya bunda Oke kita tutup Dan ini setelah 10 menit kedua Kita buka Dan jangan lupa kita aduk-aduk lagi Dan jangan lupa ini kita icipi ya bunda Apakah garam atau gulanya pas Atau kurang Nah ini bisa kita rasakan ya Nah ini sudah pas Sudah enak banget Nah ini sudah selesai Nah inilah cara membuat Semur jengkol legendaris Ini enak banget Jengkolnya empuk dan kenyal Bumbunya meresap di jengkolnya Nah ini enak banget Bunda-bunda wajib coba Dan juga ini tidak bau jengkol ya bunda Untuk tips cara menghilangkan Bau jengkol Itu bisa dilihat di video Yulia Maminara sebelumnya ya Itu sudah ada tips dan triknya Cara menghilangkan bau jengkol Nah ini enak banget bunda Beneran Ini apalagi kita makan dengan nasi hangat Hmm nikmat banget Oke inilah cara membuat Semuri jengkol legendaris Semoga video ini bermanfaat ya bunda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax